Kau ada yang bersama ku Di saat musim hidup Sampai maka tinggalkan Ku jalan diri Bulu saya sakit, tapi Pastor Andi sudah menyembuhkan kemakasih banyak ya Ya, Pastor menumpangkan tangan untuk video anak Anjelo Mulai hari ini nafasmu membaik Jantung, paru-paru, organ-organ tubuh Membaik Bernafaslah dengan normal Engkau akan tumbuh menjadi anak yang sangat sehat Dulu saya sakit, tapi Pastor Andi sudah menyembuhkan kemakasih banyak ya Pas tadi kita sudah ketemu sama Bapak Ibu yang dari Dayak, Kateng Ini sekarang kita mau pulang ketemu sama Ibu Ternyata Ibu ini dari kota mana, Jogja? Ternyata dari Jogja, tapi dari Kutai Barat Ternyata dari Jogja Tadi kita pergi lihat kakeknya di Kutai Barat Oh dari Kutai, berapa jam balik Papan Kutai? Kalau naik mobil kita 11 jam 11 jam ya Ada pengalaman apa ini? Sampai datang ke sini ketemu Pastor Andi ya ceritanya Aduh panjang banget ini Ini Anjelo Ini Anjelo ini kan Jengsar ya Tahun 2000 Pasal 2000, April 2000 Nah terus kita Waktu itu Secara kebetulan ketemu channel Youtubenya Setelah Andi Itu tadi tahun berapa? Tahun 2000 ya 2020? Iya tahun 2020 20 berarti 2 tahun lalu ya Oke Nah itu Tempat di Kemo juga selama 6 bulannya 6 bulan Kemo berapa kali? Kemonya ada 8 kali 8 kali Setelah Kemo 8 kali Gimana sekarang anak terkasih Anjelo Halo Ini saya ada kirim dulu video ke Pastor Andi Matanya sama sekali Waktu didoakan Pastor Andi Matanya itu kayak Ketutup Lengket ke sini Iya Tapi sekarang ini normal kanan kiri? Iya Normal Dan ternyata Puji Tuhan Ini dulu juga Nggak bisa nafas Ini udungnya ketutup Iya Puji Tuhan Berkat Tuhan Kado spesial Amin Kami ikut Pastor Andi Saya sedus Setiap pagi Ikut Waktu itu jam 4 ya Betul Sekarang setelah saya kemari Kena COVID Kita kasih turun Iya Karena betul-betul Sekarang ini Fisik ya Makin Kemari Makin berumur Kita Betul-betul Harus Bisa bagi waktu Kami 3 tahun Nggak pulang ini Wah baru pulang ini Nah Ibu Tadi katanya Orang Dayak mana? Dayak Benua Kalau makan Kuman Kalau kuman itu tunjung Oh beda ya Kalau tadi Dayak Yang dari Kalteng Kuman Kuman Oh beda lagi Ayo Sapa dulu Pakai bahasa Dayak Apa tadi itu Halo Ya mau ku Tai Barat Kaipu Beruku Pasar Andi Puji Tuhan Pasar Andi Sangat-sangat Menolong Kaipu Mendoakan Angelo Sehingga Sekarang Bisa Kuli Kuli Tuhan Banyak yang pengen ketemu Itu Ini Sebelum kita Share video ini Paling tidak Kita close Begini Jangan Cari Manusia Jangan Andalkan Hamba Tuhan Tama Pasar Andi Dari Tuhan Yang memberi Kehidupan Kesembuhan Dan Keselamatan Saya Jangan semua Hamba Tuhan Yang ada Dimanapun Hanya membantu Mendoakan Tetapi dari Tuhan Yang memberikan Kesembuhan Termasuk anak ini Bersyukur Angelo Dipulihkan dari Cancer Limpoma Oke Baik Terima kasih Banyak Pasar Andi Shalom Semuanya Dadah Meskipun Ada badai Tetap Tenang Puji Syukur Bapak Ibu Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Hari ini Kepada Semua Hamba Hamba Tuhan Tuhan Teguhkan Dengan Kekuatannya Firmannya Dan juga Banyak Jawaban Doa Serta Kuasanya Pembelaannya Sampai Hari ini Salah satu Alasan Mengapa Tuhan Meneguhkan Pelayanan Hamba Hamba Tuhan Dimanapun Berada Supaya Banyak Orang Menjadi Percaya Hatinya Terbuka Akan Pemberitaan Kabar Keselamatan Pemberitaan Injil Kabar Baik Kepada Setiap Pemirsa Ataupun Orang-orang Yang Mendengarkan Salah Satu Kebaikan Tuhan Yang Boleh Dialami Dalam Prenan Ini Dan Disaksikan Langsung Oleh Seorang Anak Ya Ya Puji Syukur Ada Videonya Dan Bagaimana Seorang Anak Dia Bersaksi Sendiri Atas Kesembuhan Yang Dia Alami Pada Tubuhnya Cancer Limpoma Sesuatu Hal Yang Menyeramkan Yang Membuat Matanya Nyaris Tidak Bisa Melihat Karena Tertutup Oleh Cancer Itu Puji Syukur Ibadah Ibadah Itu Mendatangkan Kebaikan Beberapa Waktian Lalu Ibu Terkasih Dari Anak Ini Dia Melihat Pelayanan Livestream Seperti Ini Yang Bapak Ibu Nonton Video Dan Dia Mulai Ikut Puji Syukur Bapak Ibu Puji Syukur Anak Ini Bersaksi Sendiri Ibunya Juga Bersaksi Disembuhkan Dari Cancer Limpoma Setelah Mengikuti Pelayanan Ini Bukan Andi Simon Yang Hebat Bukan Juga Program Ini Yang Hebat Bukan Tuhan Yesus Yang Hebat Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Tuhan Tuhan Yesus Yang Menolong Tuhan Yesus Yang Mengubahkan Tuhan Yesus Yang Mengangkat Penyakit Tuhan Yesus Yang Menghapus Dosa Tuhan Yesus Yang Memberkati Bukan 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 Manusianya Tetapi Tuhan Yesus Bersyukur Ya Pelayanan Pelayanan Hamba Hamba Tuhan Di Akhir Jaman Ini Tuhan Sertai Ada Pengajaran Yang Penuh Hikmat Ada Doa Lawatan Tuhan Ada Pernyataan Pernyataan Jamahan Jawaban Doa Tuhan Berikan Hari Hari Ini Supaya Lebih Banyak Orang Percaya Kepada Dia Tuhan Yang Sangat Baik Mengasihi Bapak Ibu Sekalian Tentu Hari Hari Ini Semua Kita Dalam Perjalanan Hidup Bapak Ibu Tantangan Pasti Ada Mungkin Tantangan Itu Kalau Pastor Gambarkan Seperti Kata Bible Melewati Air Mungkin Tantangan Pergumunan Itu Seperti Rasanya Melewati Api Mungkin Hal-hal Yang Lain Tetapi Belajarlah Percaya Dan Orang Yang Percaya Tuhan Dalam Hidupnya Dia Tetap Tenang Karena Di dalam Ketenangan Dia akan Merasakan Kasih Tuhan Kalau Tidak Tenang Dia akan Dipenuhi Oleh Kegelesahan Dia akan Dikuasai Oleh Ketakutan Tapi Orang Yang Percaya Ketika Pergumulan Dia tetap Tenang Karena Di dalam Ketenangan Itu Dia akan Merasakan Kasih Tuhan Sebaliknya Sebaliknya Kalau Kalau Orang Tidak Tenang Gelisah Kuatir Takut Maka Yang Akan Memenuhi Dia Adalah Rasa Kebimbangan Itu Kuatir Takut Yang Akan Memenuhi Dia Ayo Siapa Disini Yang Tidak Punya Pergumulan Angkat Tangan Tidak Ada Tapi Siapa Disini Jujur Sebagai Manusia Biasa Apapun Bapak Ibu Tugas Panggilannya Baik Sekuler Baik Seperti Orang Orang Suku Yehuda Ya Yang Diberkati Marketplace Ataupun Rekan-rekan Orang Percaya Yang Memberi Diri Marketplace Andi Melayani Hamba Tuhan Pasti Namanya Pergumulan Hidup Ini Ada Pergumulan Nah Ibu Yang Tadi Kita Ceritera Bapak Ibu Siapa Siapa Tidak Punya Rasa Khawatir Rasa Takut Rasa Sedih Ketika Anaknya Difonis Cancer Dan Cancer Itu Sudah Menarik Mukanya Di Wajah Ya Dan Mendorong Sehingga Kelopak Matanya Tertutup Tapi Puji Tuhan Kalau Nanti Hari Diposting Oleh Admin Video Kesaksiannya Bagaimana Anak Ini Tumbuh Menjadi Anak Yang Laki Laki Yang Gagah Amin Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Penolong Tuhan Yesus Masih Menjama Tubuh Orang Sakit Dan Tuhan Yesus Masih Mendengar Doa Ingat Tuhan Yesus Masih Mendengar Doa Maka Kalau Kita Berdoa Miliki Pengertian Yang Benar Bahwa Tuhan Yesus Masih Menjawab Doa Kalau Kita Tidak Punya Perseksi Yang Sama Yang Benar Tuhan Yesus Masih Menjama Doa Menjawab Doa Maka Doa Doa Yang Banyak Orang Naikkan Adalah Doa Doa Yang Sebetulnya Hanya Rutinitas Saja Karena Dia Tidak Berangkat Dari Hati Yang Percaya Tuhan Yesus Masih Menjawab Doa Doa Rutinitas Itu Ada Ada Contoh Contoh Saja Banyak Orang Doa Makan Tapi Kalau kita Cek Betul Betul Belum Tentu Itu Doa Dari Hati Tapi Karena Dia merasa Orang Kristen Sebelum Makan Doanya Lipat Tangan Harus Formil Seperti Itu Tapi Sebetulnya Itu Sudah Menjadi Budaya Tradisi Yang Tidak Punya Passion Lagi Ya Doa Tidak Harus Dengan Cara Tertentu Tutup Mata Atau Lipat Tangan Pester Doa Kadang Di Kendaraan Di Jalan Doa Keliling Memakan Juga Tidak Terlalu Formil Dalam Hati Tuhan Terima Kasih Berkat Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya